Kita pulang hari ini habis dari Trip Lingau. Peta. Ketum. Peta. Dan mencet kita kemana? Peta. Artinya mah awal. Video mengedai kali ini akan membahas sejarah jalur kereta api Sumatera Satan. Mulai dari Palembang sampai ke Tanjung Karang Lampung. Cak Mano ceritanya, tonton video Bang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Saat ini, Stasiun Kertapati merupakan Bintu Gerbang Kota Pak. Yang menjadi salah satu urat nadi dalam transportasi orang maupun barang. Asal bulu gagasan dibangunnya jalur kereta api ini sekitar tahun 1911. Setelah ribuan transmigrasi yang didatangkan pemerintah Hindia Belando dari berbagai daerah di Pulau Jawa ke Lampung, Pada tahun 1905 berhasil membangun perkebunan. Karena ini, Gubernur Jenderal Hindia Belando di Batavia menganggap sarana angkutan hasil-hasil dari perkebunan ini banyak memakan biaya dan waktu. Persoalan makin bertambah ketika kapal-kapal besar untuk menganggap hasil bumi ini, Saro untuk masuk ke pelabuhan perdagangan di Pelembang, Kuih dan Manggallah. Di samping itu juga muatannya yang terbatas. Tapi aku tak dikata kau pilih waktu-waktu Walau aku sudah tahu Dari dulu memang jatuh itu Nak jaman lo lagi Nak jaman lo lagi Sebenarnya, gagasan untuk bangun rel kereta api ini Lasudado sejak tahun 1870-an. Tim ahli kereta api yang didatangkan dari Belando disebar untuk meneliti di Pulau Sumatera guna untuk memungkinkan apuidaknya dibangun jalur kereta api. Setelah penelitian ini, akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalur kereta api di Sumatera bagian selatan pada tahun 1911. Dengan memperkerjakan ribuan uang di Pelembang dan di Tanjung Karang secara serentak Mereka membabat hutan-hutan dan meratok ke tanah melintasi kawasan yang bukan pemukiman penduduk. Galo-galonya ini digawih ke di bawah pengawasan kolonial Belando Tragedi kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa saat pembangunan rel kereta api di Pulau Jawa terulang lagi di Pulau Sumatera saat pembangunan ini. Aku jadi pegu, apa memang sifat awak pecah itu Kurang aku, aku ini segalalah ku toroke Lintasan rel kereta api di Sumatera Selatan pertama kali dibangun sepanjang 12 km dari panjang menuju Tanjung Karang, Lampung Jalur rel ini mulai dilewati kereta 3 Agustus 1914 Pada waktu bersamaan dilaksanakan juga pemasangan dan pembangunan lintasan rel dari Kertapati menuju Prabu Mule Sumatera Selatan Pada tahun 1914 Jalur lintas kereta api Kertapati dan Prabu Mule ini mencapai jarak 78 km Dimulai dari tahun 1914 dan diresmi ke pada tanggal 1 November 1915 Dan pada tanggal 22 Februari 1927 Palembang dan Bandar Lampur akhirnya bisa terhubung Jalur rel juga dikembangkan untuk ngangkut batu bara dari tempat tambangnya yaitu di Tanjung Enim Kemudian dikembangkan juga jalur ke Lahat Di kota Lahat ada sebuah bengkel besar kereta yang sekarang dinamok ke Balai Yasha Lahat yang berfungsi untuk perbaikan dan perawatan kereta api Jalur-jalur yang terputus di Sumatera Selatan ini perlahan demi perlahan akhirnya bertemu Sekian video Mangdayat mengenai sejarah Jalur Kereta Api Sumatera Selatan Terima kasih untuk dulu-dulu Mangdayat yang selama ini sudah share dan ngenjuk komentar pembangunnya Agar channel Mangdayat lebih baik ke depannya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangdayat mohon maaf Mangdayat mohon maaf Terima kasih telah menonton!